Bahsuki Cahajapurnama alias Ahok mengaku telah menyelesaikan isi kitab suci umat islam yaitu Al-Quran. Disini gua juga hampir kata mbaca Al-Quran lho, gua kan SD sama SMP di sekolah islam, jadi gua inget-inget dikit lah, kata Ahok di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa 2, Depok, Selasa. Tanggal 24 Oktober tahun 2017, Al-Quran yang dia baca didapat dari seorang ibu. Mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak menjelaskan secara rincin siapa ibu yang dia maksud. Ia hanya memuji cetakan Al-Quran berikut hiasannya yang indah. Nah gua baca juga tua Al-Maidah, bagus isinya, kata Ahok seperti dilansir tempo. Menanggapi hal tersebut, aktivis media sosial Mustafa Narawardaya mengatakan, kata M-Quran, setahu saya jika baca musafnya, bukan terjemahannya, katanya dalam cuitan. Kalau Ahok salah, cebong-cebong ngak mau panjang-panjang bahasnya, mereka rame-rame teriak, semoga dapat hidayah, beda kalau gosipin ulama, katanya lagi.